Sobatku, adakah yang selama ini sudah diet, gak makan nasi putih, tapi berat badannya tetap aja mager? Maksudnya berat badannya tidak beranjak turun. Jangan-jangan sobatku salah memilih makanan pengganti nasi putih. Yuk sobatku kita cek sama-sama ada beberapa jenis snack, mulai dari snack yang tradisional sampai dengan snack yang kekinian, yang terlihat kecil, ringan, namun memiliki kandungan kalori yang jauh lebih tinggi dibanding nasi putih. Satu, Batagor. Makanan ini menjadi salah satu favorit banyak orang, karena rasanya yang gurih ditambah dengan bumbu kacang yang lesat. Seporsi Batagor biasanya terdiri dari 5 biji, ternyata mengandung 290 kalori loh sobatku, sedangkan kalau kita lihat seporsi nasi putih hanya mengandung 204 kalori. Dua, Seblak. Makanan ini memang enak sekali dinikmati sebagai selingan makan utama, ataupun sebagai pengganti makan utama. Apalagi di musim hujan seperti ini ya sobatku, hmm terasa makin sedap. Seporsi Seblak mengandung 262 kalori. Tiga, Cilok. Siapa yang gak kenal dengan jajanan jaman sekolah ini, yang ternyata sampai kita lulus sekolah pun, tetap aja kita selalu nyari snek ini untuk dimakan. Per 100 gram Cilok ternyata mengandung 266 kalori loh, Gak kerasa pula seringkali kita habis 2 plastik. Ups! Empat, Corn Dog. Makanan yang sedang jadi favorit, terutama oleh para sobatku junior. Rasanya yang garing dan renyah, berpadu dengan berbagai isian di dalamnya, mulai dari keju yang gurih, sampai dengan sosis yang lesat. Gak heran, makanan yang seringkali muncul dalam drama Korea ini, sangat digemari di kalangan anak sampai remaja, juga tidak ketinggalan oleh para Dracor Lovers. Dalam 100 gram Kondok, mengandung 263 kalori loh sobatku, tinggi juga ya. Lima, Mild Crab. Nah, siapa yang belum pernah mencoba? Dessert yang satu ini juga sedang tenar di mana-mana. Berlapis-lapis, lembut, dan creamy, tentu sangat memanjakan lidah ya sobatku. Tapi, Mild Crab ternyata memiliki kalori yang tinggi. Dalam sepotong Mild Crab, terdapat 275 kalori. Enam, Cravel. Perpaduan rasa yang crunchy di luar dan lembut di dalam, menjadikan Cravel juga akhir-akhir ini sangat digemari oleh banyak orang. Sepotong Cravel mengandung sebesar 272 kalori, apalagi jika ditambah dengan satu skup aiskrim di atasnya. Hmm, rasanya makin nikmat. Tapi, kalorinya juga makin tinggi loh sobatku. Jadi, bagi para sobatku yang sedang program menurunkan berat badan, hati-hati ya dalam memilih jenis snack. Jangan sampai salah memilih snack yang ternyata high calorie. Sampai jumpa lagi di program Healthy Lifestyle bareng sobatku berikutnya. Salam teduh untuk sembuh. Terima kasih telah menonton!